Kiwari harga beas beki ngajawul di sajumlahi wawangkon, salah sahijina di pasar atas kota Cimahi. Bohanudagang, bohanumeli, pada-pada ngarahu, balukar ngajawulna harga beas, anu kiwari ngahontal genep belas, tepika 17.000 saban kilona. Ngajawulna harga beas anu karandapan di sa kumna wawangkon di Indonesia, karandapan ke masyarakat di pasar atas kota Cimahi, Jawa Barat. Ngajawulna harga beas matak ngarahuh masyarakat, harga beas medium kiwari ngahontal genep belas ribu sa kilo, serta harga beas premium ngahontal 17.000 saban kilona. Ngajawulna antara 500,000 dapika 2.000 rupiah sa kilo. Kayan harga beas anu beki apung-apungan teh kacidang ngabang baluhanan naka masyarakat kurang mampu. 17.001 kilo, si para itu dua bulan yang lalu masih 14.500. 14.500, sekarang jadi 17.000. Ya keberatan lah, kita aja yang punya gaji masih bingung aturnya apalagi yang gak punya penghasilan, gimana coba. Yang tadinya 14.000, sekarang jadi 16.000, coba. Per kilo naik 2.000, gimana bayangin kalau beli 10 kilo aja udah 20.000. Dia sangat memberatkan ikan saya semua mas, semua ibu-ibu itu, terutama yang di bawah gitu ya, yang gak terjangkau sama bantuan gitu. Cek padagang beas, ngejauhlah harga beaste mengaruhan karena jumlah numaroli beas anu beki ngurangan. Hari anu jadi margalan tarana nama tacaan kato hian, tapi ayah anu nyebutkan balukartina el nino. Liantik itu usumpanen anu sakurunan di Paju bulan Februari kiwari di erong ngejauhan. Pemulah pesanan beras gitu, sekarang yang biasa 10 ton paling juga bisa 5 ton, sampai 2 ton paling bisa ngirim. Itu pun kita rekan kita kan pemasok dari daerah itu banyak, dari perbandingan dari 10 pabrik, hanya satu yang siap bisa kirim. Karena alasan padinya tidak ada. Masyarakat meharap pemerintah bisa nyetabil kendi harga beasteur tak bisa merebong bolongan.